Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur atas pertolongan Tuhan kepada anak kami, Bernard Laia ini. Terlebih-lebih kepada Kepolda, anak kami telah lulus menjadi ikut pendidikan hari ini. Saatnya ini, pada saat ini, aku sebelumnya tidak percaya, tidak bisa mampu karena kami orang yang tidak mampu orang miskin. Bapaknya telah meninggal dunia dan seorang ibu juga. Selagi dia duduk di bangku SMP. Mereka bersedara empat. Dia tinggal sama neneknya di nias, saudara ibu saya. Mereka menyekolahkan dia membantu saya. Karena mereka bilang kalau semua sama kamu sayang, mungkin tidak sanggup. Karena mereka empat orang. Adiknya tiga orang sama saya. Dan dia satu sama neneknya. Masih ada lagi orang tua saya, ibu. Bernard ini anak yang tipiak. Yang tidak bisa kepikiran dia masuk ke polisian. Tapi karena enak, dia bisa. Tidak apapun ada biaya. Tidak adakan di pengeluaran duit apapun. Bernard bisa menjadi anggota polisi hari ini. Ikut pendidikan. Serta itu aku bersyukur kepada Kapolda. Bernard bisa menjadi polisi di tempat ini. Terima kasih atas pertolongan terlebih-lebih dari Tuhan. Karena aku cuma sendirian juga. Aku seorang janda. Aku hanya untuk menjual roti. Waktu dia ikut-ikut latihan aku, larang. Aku bilang Bernard, kenapa gak tahu diri? Kita gak punya apa-apa sayang. Tapi dia cita-citanya, jangan dulu larangku. Jangan matikan semangat saya. Saya harus mau ikut latihan ini. Tapi kadang dia curi-curi waktu. Waktu dia dinginia tinggal sama neneknya. Karena dia sekalian kerja. Tapi disitulah yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semua kepada bapak-bapak yang ada disini. Kita beri tempatannya kepada wali dan pada liawad. Bernard, sungguh sangat mengharukan. Itulah cerita daripada kelulusan Bernard untuk bisa menjadi seorang siswa Bintara Polri. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada orang tua daripada Pilu, Derson Ginting. Kepada ibunya, ibu Anita Borutarigan. Kami persilahkan untuk menyampaikan testimoni di hadapan bapak Kapolda serta tamu dan undangan sekalian. Selamat siang bapak Kapolda. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Anita Borutarigan, ibu dari siswa atas nama Pilu, Derson Ginting. Terima kasih bapak karena telah menerima anak saya Pilu, Derson Ginting menjadi siswa polisi tahun ini. Kalau memang dari segi ekonomi, bapak. Tidak saya pungkiri bahwa kami bisa menyekolahkan anak kami ini sampai dengan jenjang kuliah. Tapi bapak kami melihat cita-cita anak kami Pilu, Derson Ginting ini sangat tinggi menjadi seorang polisi mulai dari kecil pak. Jadi, dalam pelamaran bapak, anak kami Pilu, Derson Ginting ini tidak pernah meminta biaya apapun selain meminta biaya untuk bimbingan belajar pak. Jadi, kepada bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas keterasparannya dalam penerimaan polisi pak. Selain itu pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena atas kegigihan anak saya, Pilu, Derson ini bapak menilai sehingga bisa menerima anak saya menjadi anggota polisi pak. Jadi, jika ada yang mengatakan masuk polisi itu dengan biaya atau bayar pak, saya sendiri yang menolaknya atau mematahkannya pak. Karena saya melihat anak saya lulus bisa masuk pendidikan polisi tahun ini pak atas kegigihannya. Seandainya kalau bisa bayar-bayar pak, tidak mungkin anak saya tes yang ketiga baru masuk atau lolos pak. Karena itu pak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak. Saya titip anak saya pak untuk bapak didik menjadi polisi yang mahir pak. Tangguh, unggul, dan takwa pada Tuhan pak. Terima kasih bapak, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tentangan kepadanya, dimohonkan kepada Bapak Kapolda untuk memberikan ucapan selamat kepada wali maupun orang tua perwakilan siswa. Terima kasih Bernard dan orang tuanya, Pilu, Derson, Jinting, setelah ibunya, Bapak-ibu sekalian, orang tua yang mewakili hadir disini. Bagi saya, pertemuan ini terlalu sulit untuk saya menenteskan air mata. Karena sejatinya menjadi polisi itu adalah pilihan. Sebagaimana saya juga memilih jadi polisi. Kalau tampil ibunya Bersan ini bisa menyokolahkan sebanding untuk kuliah. Orang tuanya Bernard itu sebenarnya susah untuk melanjutkan sekolah lagi. Kalau ditanyakan kepada saya, saya yang mana? Saya sama dengan Bernard. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya, menjadi polisi adalah pilihan. Sebagaimana tadi Pilu juga memilih untuk terus mendaftar polisi tiga kali baru lulus. Karena dia memilih untuk menjadi polisi. Mari kita syukuri bahwa anak-anak kita yang terbaik, yang gigih, yang bekerja keras, ingin menjadi polisi. Dan tugas saya adalah mengantar mereka menjadi polisi yang dia cita-citakan. Saya akan berikan pekerjaan polisi yang mulia. Pekerjaan polisi yang tidak hanya segedar bisa menyuplui. Tapi bisa menggugah dan mengajak kita semuanya, masyarakat, tetangga, saudara, orang yang ditemui untuk menjadi lebih baik. Lebih maju dan lebih sejahtera. Tugasnya bersama-sama dengan pemerintah, memajukan Sumatera Utara ke depan menjadi lebih maju. Saya yakin prosesnya akan panjang. Dan saya tawarkan apakah dia akan punya cita-cita untuk menjadi kapolda. Itu semua tergantung pernat, tergantung pilau. Anda yakin bisa? Pasti bisa. Saya sampaikan kepada adik-adik saya yang semalam ketemu saya, ada 10 orang dari Taruna Akol yang mengadar saya. Saya sampaikan, apa yang bisa membuat Anda menjadi kapolda? Saya jawab, nilai Anda, value Anda. Kalau nilai Anda adalah sampah, maka jangan harap Anda jadi kapolda. Tapi kalau nilai Anda adalah polisi yang emas, Anda pasti lebih daripada kapolda. Jangan pernah merasa bahwa dunia ini serba muda. Kasih uang, selesai. Kasih harta, kasih kesempatan, kasih kenikmatan, selesai. Mohon maaf, itu adanya di surga. Kalau Anda tidak ingin bekerja keras di dunia ini, apalagi di Sumatera Utara ini, yang lain akan menyusul Anda. Karena yang lain ada yang lebih daripada Anda. Kita semua ingin polisi-polisi Sumatera Utara ini menjadi polisi yang penolong. Polisi yang memiliki peradaban, memiliki budaya. Kita tahu kita banyak etnik di sini. Kita harus belajar. Belajar agar supaya kita memahami apa yang ada di balik alam sadar masyarakat kita. Bukan sekedar yang kita lihat, tapi apa yang ada di balik alam sadar kita. Itu yang sejatinya ada pada kebudayaan, ada pada peradaban kita. Sumut sudah punya sejarah yang luar biasa maju. Kita harusnya menjadi lebih maju dari apa yang kita lihat sekarang. Kalau kita ingin benar-benar mewujudkan. Tapi mohon maaf, kalau kita hanya ingin mencari sangu dan memperkaya diri, ya mungkin kita tidak akan bisa melihat kemajuan itu. Kemajuan hanya ada pada baju kita, pada jam tangan kita, pada cincin kita. Tapi tidak ada pada benak kita, hati kita, pikiran kita. Dan harapan-harapan besar yang bisa diwujudkan, bisa kita lihat. Tidak sekedar mimpi-mimpi saja.